Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam anak Indonesia Selamat pagi Selamat beraktivitas Semoga hari kita bahagia Di pagi hari ini Kita akan melihat caranya Gimana cara untuk bunga kertas itu Supaya berbunga lebih lebat Nah sebelumnya kita Jemur dulu Apa namanya Bunga kertas tersebut Selama seminggu Sampai dia agak mengering-gering Atau Udah disiksa dululah Kalau bahasanya Lalu ini kan belum seminggu Keburu buat video yaudah Kita tunggu dulu sampai seminggu Tapi kita Setelah itu Kita potong-potong cabang Rantingnya yang garing Yang kering Ujungnya Pucuk-pucuknya itu semuanya Dipotongin Supaya kenapa Nanti kalau udah Berapa hari kita pupuk Nanti bisa bersemi Sehingga bunganya akan lebih lebat Kita gunting-gunting terus Dipotong-potong Ujung-ujungnya aja Tidak usah yang lain Ujungnya dipotongin Kelihatan agak lebat dikit Potong Nanti biar keluar Tunas-tunas baru Sehingga akan muncul Bunga-bunga Yang begitu indah Di balik semuanya Kita potongi pelan-pelan aja Yang penting pasti Jangan lupa Saya perlu motong Terima kasih Bismillah Biar Lebih Abdel Dan lebih Rindang bunganya Kalau dilihat Biar enak Ini yang suka Ibu-ibu Tapi yang Motongin Bapak-bapak Nggak apa-apalah Yang namanya Keindahan alam Itu harus disyukuri Setelah ini Kita siapkan air Seper 4 amper aja Seper 4 amper Sama Air Cucian beras Kalau pagi-pagi Ini mengakukannya Jam Sebelum jam 6 Atau jam Sebelum matahari Terbit Atau Sedikit Nggak apa-apa lah Cucian beras Seperti itu Dicampur aja Ntar diubrek-ubrek Sama Pupuk NPK Yang sampingnya Itu kan ada Jangan lupa Subscribe Like dan komen Kita campur dulu Supaya Kenapa Ada Kalau ada Cucian beras Mengandung Tepung atau terigu Sehingga Nanti Kalau dicampur Pupuk itu Bisa mengendap Langsung Nggak turun aja Dia langsung Mengendap Tanah Sehingga Akan awet Itu Bupuk NPK Yang penting Bupuk NPK Warna Biru-biru Itulah Blue NPK 16 Yang kristal Nah Kita tuangkan 6 sendok Satu Setelah Setelah 6 sendok Bule 5 sendok Bule Tergantung Nanti juga Di Untuk 6 sendok Itu Untuk Beberapa Pot juga Tidak 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 Semuanya Satu pot Satu Amper Ditung Biar Beranya Kacan Taruh Tiga Pot Biar Rindang Bunganya Kalau Sudah Percemi Itu Tuang Ajan Habis Ini Kita Bucuk Bucuk Kalau Kita Bahasa Cale Diuplek Bucuk Kalau Bahasa Indonesia Dicampur Atau Diancurkan Biar Ngendap 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 Kita Puter Puter Kita Campur Dulu Pelan Pelan Aja Yang penting Pasti Pelan Pelan Aja Campur Terus Gitu Di Upluk Hasilnya Diputer Puter Pake Tangan Aja Nanti Kalau Sekiranya Udah Nggak Ada Apa Namanya Udah Nggak Ada Mutiaranya Atau Udah Bercampur Dengan Air Udah Cukup Tapi Direndap Dulu Selama 5 Menit Biar Campur Bener Bener Kalau Udah Bercampur Kan Disiram Ke Tanah Itu Nggak Langsung Ngendap Dengan Tepung Ada Tepung Itu Dari Juga Sehari Sehari Beras Itu Bagus Juga Lalu Pengen Lebat Terus Tiap Pagi Sedikit Aja Aslinya Nggak Suka Air Tanaman Ini Tapi Di 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 Jemur Kenasih Matahari Yang Penuh Dia Sukanya Panas Bunga Kertas Sukanya Panas Semakin Kering Semakin Bagus Tapi Nanti Kalau Sudah Kering Dikasih Bupuk Air Biar Menyerap Biar Nutrisinya Naik Sehingga Menimbulkan Tunas Tunas Yang Baru Kita Diamkan Dulu 5 Menit Kayak Gini Kan Jadinya Kayak Susu Untuk Nutrisi Bunga Kertas Tersebut Yang Kreatif Aja Yang Bisa Disambung Bunga Kertas Bisa Di Yang Lain Biar Rindang Dibuat Bungse Bisa Dibuat Rindang Jelilur Bisa Tergantung Nanti Tekniknya Ada Sendirilah Nah Kayak Gitu Nah Setelah Kayak Gitu Kita Siram Aja Sorry Masih Ada Belantakan Motong Tadi Belum Dibersihkan Nanti Kalau Sudah Kering Disiram Ditaruh Tempat Panas Sudah Kering Baru Ini Tidak Suka Tanaman Ditaruh Di Bawah Pohon Atau Di Bawah Atap Itu Tidak Suka Harus Kena Matahari Penuh Ya Kalau Di Amper Atau Di Teras Gak Apa Apalah Nanti Kena Sinar Matahari Kalau Tidak Kesehatan Nanti Pertumbuhan Bunganya Itu Agak Lampat Juga Itu Siram Aja Dua Gayung Sepenuh Nya Jangan Penuh Penuh Banget Itu Juga Disiram Itu Samping Nya Udah Jadi Itu Kena Sinar Matahari Langsung Sama Di Pupuk Itu Itu Kalau Dua Minggu Udah Kelihatan Nanti Tunas Tunas Dua Minggu Atau Satu Bulen Loh Kelihatan Sudah Banyak Kalau Udah Bunganya Udah Bunganya Nanti Udah Kering Dipotongi Lagi Dikasih Lagi Yang Ruten Aja Gitu Nah Jadinya Kayak Gini Ini Udah Main Setek Ini Juga Bunganya Warna Warni Eh Setek Sambung Pucuk Setek Setek Bukan Di Tanah Ini Sambung Pucuk Nah Gitu Keindahan Alam Itu Enggak Bisa Ditandingi Dengan Tangan Tangan Manusia Itulah Keciptaan Sang Kuasa Gun Faya Gun Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Mungkin Kalau ada Kata Yang Salah Atau Kurang Berkenan Mohon Di Comment Tapi Berkomen Membangun Jangan Menghujat Anak Indonesia Selalu Kreatif Begini Nah Cak Kan Keindahan Alam Itu Warna Warni Kita Belum Pakai Yang Putih Belum Pakai Yang Setek Disambung Pucuk Yang Banyak Itu Belum Yang Warna Apalagi Apalagi Yang Banyak Tapi Begitulah Caranya Untuk Biar Tubuhnya Lebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Anda Indonesia